Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semua sehat selalu Terus Fit selalu Amin Berkurang semangatnya Untuk belajar Meskipun saya tahu mungkin uang sakunya Pada berkurang Karena PSBB ya Benar-benar Enggak punya duit Pak Ke PSBB Enggak punya duit Ya Allah Saya turut prihatin Kalau kalian enggak punya duit Oke Sembari nunggu yang Belum datang Terima kasih pagi-pagi sudah Pada rela bangun Pagi Meskipun cuaca sepertinya Sangat indah untuk melanjutkan Mimpi Karena dingin sekali Ya Oke Thanks for your attention Alhamdulillah kemarin tugas Ada yang mengumpulkan Via email Saya sudah lihat Sudah saya cek Tapi memang Yang via email Yang tugas pertemuan pertama itu Belum semua mengumpulkan Yang via email Yang via email masih belum semua mengumpulkan Tapi Kemarin saya minta dadakan untuk cari paper Alhamdulillah sudah banyak yang mengumpulkan Tapi ya Satu dua Satu dua file Masih belum bisa saya mengerti Apa isinya Karena ada File yang isinya Ujian tengah semester Isinya adalah Mata kuliah PPKN Jadi mungkin bagi yang Yang merasa Salah upload Saya nanti Mohon izin Mungkin untuk saya delete ya Ini ada yang Mata kuliah Pancasila Ada yang upload disini Nah saya maunya Oh sorry Saya belum share screen ya Sebentar ya Oke Saya sih Menghendaki kemarin itu Teman-teman banyak Yang upload tentang Paper Untuk Sistem informasi keperawatan Jadi Saya mau Kasih arahan nih Sebenarnya Paper ini Bukan untuk saya Bukan untuk saya baca So Saya Tidak ngecek Satu persatu Siapa yang sudah mengumpulkan Atau Yang belum mengumpulkan Kalau di Apa Di drive ini Cara kerjanya adalah Saya hanya ngecek Jumlah item Bukan siapa yang Ngirim itemnya Jadi saya gak Gak bisa ngecek nih Saya gak Kurang memperdulikan Siapa yang ngirim Tapi saya hanya Menyelaraskan Antara jumlah Member Kelas Dengan jumlah Paper Logikanya Kalau jumlah member Kelas ada 66 Total kelas A dan B Tapi Papernya hanya 50 Berarti belum semua Mengumpulkan Kemudian Kenapa saya minta Teman-teman Tiba-tiba Searching paper Untuk Wah enak banget Ada yang minum Enak banget Ada yang minum Saya juga mau deh Kelihatan Dari sini Oke Saya mau Kita kan nanti Punya tugas Ada Ada beberapa Ada beberapa Sesi tugas Yang isinya Saya lihat itu Ada Merangkum Terus kemudian Presentasi Terus Ada Membuat Semacam Sebentar Saya udah buka Belum Sebentar ya Saya sambil buka deh Saya sambil buka deh Ininya Silabusnya Wait Wait Supaya Saya ngomongnya Juga Valid Oke Disini Ada Tugas Risam Ya kan Kemarin Mungkin sudah Yang pertama Beberapa Kelompok Kemudian Diskusikan Topik Sama Mahasiswa Mbak Trisam Mahasiswa Dibagi Beberapa Kelompok Terus Mahasiswa Membuat Makalah Model Promosi Kesehatan Kemudian Mempresentasikan Hasil Makalah Di depan Kelas Saya Punya Konsep Begini Teman-teman Kayaknya Dari Sekian Tugas Ini Bisa Saya gabung Jadi satu Jadi teman-teman Tidak perlu Mengalokasikan Waktu Untuk tugas Satu Tugas Dua Dan Tugas Tiga Saya Mau Gabung Ini Semua Kedalam Satu Buah Tugas Besar Tugas Akhir Tapi Nilainya Bisa Saya Masukkan Ke Semua Ini Nantinya Saya Mau Teman-teman Membuat Makalah Artinya Terkait Dengan Sistem Informasi Keperawatan Tapi Bukan Hanya Sekedar Makalah Yang Ditulis Di Apa Di Word Terus Kemudian Teman-teman Kasih Nama Enggak Tapi Saya Mau Bentuk Paper Bentuk Paper Saya Baru Dapat Dari Pak Rian Semalam Ini Ada Format Paper Yang Dari Stikes Jadi Nanti Saya Mau Teman-teman Buat Paper Ini Tugas Besar Untuk Matak Kuliah Sistem Informasi Keperawatan Dengan Satu Tugas Ini Teman-teman Membuat Paper Plus Dipresentasikan Nanti Di Akhir Perkuliahan Itu Buat Saya Sudah Memenuhi Keempat Kriteria Penilaian Tugas Jadi Saya Yang pertama Mau Teman-teman Tidak Terlalu Terbuang Waktunya Untuk Tugas Satu Tugas Dua Dan Tugas Tiga Plus Tugasnya Juga Berbobot Tugasnya Juga Bermanfaat Untuk Teman-teman Sekalian Jadi Kemarin Kenapa Saya Minta Masing-masing Cari Paper Satu Fungsinya Untuk Dibaca Sekian Banyak Paper Itu Untuk Dibaca Sebagai Referensi Teman-teman Menulis Paper Yang Saya Minta Kemudian Di bawah Ini Akan Ada Daftar Pustaka Ini Isinya Adalah Nanti Paper Paper Yang Ada Di Direktori Kemarin Yang Akan Menjadi Referensi Teman-teman Makanya Saya Minta Satu Orang Satu Karena Pikiran Saya 66 Paper Insya Allah Sangat Cukup Untuk Satu Penulisan Paper Satu Penulisan Paper Aja Mungkin Butuh Daftar Pustaka Sekitar Ya Maksimal Paling Banyak 20 Cukup Jadi Mungkin Nanti Bisa kok Bisa Masing 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 Paper Paper Dapat Daftar Pustaka Yang Mumpuni Kalau Saya Sekilas Baca Paper Yang Teman-teman Kirim Itu Alhamdulillah Sudah Sudah Memenuhi Kriteria Ada Ini Analisis Menyebab Kegagalan Penggunaan Sistem Formasi Sudah Oke Terus Ada Lagi Kepuasan Perawat Terhadap Pelatihan Sistem Formasi Oke Maka Saya Minta Teman-teman Tolong Baca Sebanyak Banyaknya Paper Tentang Penderapan Sistem Informasi Keperawatan Entah Itu Kepuasan Entah Itu Apa Analisis Bisa Kelayakan Sistem Ataupun Bahkan Desain Sistem Desain Sebuah Sistem Keperawatan Nah Kalau Nanti Teman-teman Membuat Paper Ini Temanya Adalah Kelayakan Sebuah Sistem Mungkin Teman-teman Akan Banyak Berkonsultasi Dengan Saya Karena Terkait Dengan Perancangan Sistem Mungkin Saja Teman-teman Belum Memahami Tentang Itu Tapi Yang Jelas Teori-teori Yang Terkait Dengan Keperawatan Teman-teman Harusnya Sudah Sangat-sangat Paham Sudah-sudah Sangat-sangat Tahu Contoh Disini Kan ada Latar Belakang Sistem Informasi Keperawatan Blah-blah-blah-blah Artinya Disini Juga Untuk Mendeteksi Atau Apa Mengetahui Kalau Sudah Sampai Bagian Mendesain Sebuah Sistem Informasi Atau Membuat Rancangan Baru Itu Bisa Konsultasi Ke Saya Dengan Asumsi Saya Harus Teman-teman Jelaskan Bagaimana Alur Alur Kerja Seorang Perawat Ataupun Tenaga Medis Yang Nantinya Akan Saya Transformasikan Kedalam Flowchart Flowchart Itu Nanti Akan Menjadi Bahan Dari Paper Teman-teman Sekalian Kita Bagi Dulu Tugasnya Kita Bagi Saya Sekali Lagi Bagian Menganalisa Tentang Sistem Informasi Teman-teman Bagian Mempelajari Cara Kerja Seorang Tenaga Medis Itu Terkait Teori-teori Yang Harus Kita Masukkan Kedalam Paper Tapi Kalau Ada Paper Yang Sifatnya Studi Kelayakan Sepertinya Teman-teman Tidak Perlu Berkonsultasi Secara Intensif Ke saya Karena Studi Kelayakan Itu Biasanya Kita Pakai Kuisyoner Ataupun Pakai Koresponden Yang Bisa Kita Adakan Sendiri Ya Mungkin Mungkin Kalau Mau Buat Kuisyoner Via Online Bisa Saya Bantu Nanti Konsultasi Ke Saya Tapi Kalau Tingkat Kepuasan Logikanya Kan Sebuah Sistem Informasi Sudah Diterapkan Sudah Diterapkan Dan Berarti Dia Punya Grand Design Sistem Informasi Kita Tidak Perlu Ngedesain Kita Hanya Cukup Mereview Apakah Desain Yang Ada Pada Sebuah Sistem Keperawatan Yang Ada Itu Bekerja Dengan Baik Atau Bahkan Mendukung Kinerja Dari Sebuah Operasional Keperawatan Itu Yang Tidak Kita Tahu So Makanya Saya Minta Kerjasamanya Teman-teman Supaya Terbiasa Baca Paper Terus Kemudian Menganalisa Masalah Terus Kemudian Mengimplementasikan Teori Dan Mengetahui Hasil Yang Telah Di Uji Saya Bersyukur Sekali Teman-teman Mengumpulkan Paper Ini Tapi Saya Menyarankan Teman-teman Untuk Baca Paper Yang Sifatnya Internasional Berbahasa Inggris Paper Yang Lebih Bisa Di Bertanggung jawabkan Artinya Bukan Berarti Paper Indonesia Tidak bisa Bertanggung jawabkan Tapi Kita Perlu Tahu Perbandingan Antara Keilmuan Keperawatan Di Indonesia Dengan Di luar negeri Itu Seperti apa Teman-teman Harus Tahu Itu Supaya Memperkaya Memperkaya Kajian Buat Teman-teman Saya Tidak Mewajibkan 100% Teman-teman Harus Baca Paper Yang Ada Di Direktori Saya Kalau Mau Pakai Paper Lain Juga Boleh Tapi Kalau Males Nyariknya Sudah Silahkan Pakai Paper Yang Ada Di Direktori Saya Untuk Sebagai Referensi Nah Nantinya Sekilas Tentang Paper Yang Saya Minta Teman-teman Akan Membuat Sebuah Karya Tulis Atau Paper Dengan Format Yang Sudah Ditentukan Dari Stikers Ini Ada Abstract Mendahuluan Ini Ada Bahan Dan Metode Artinya Ketika Teman-teman Menentukan Metode Apa Yang Akan Diterapkan Dalam Sebuah Penelitian Yang Bertema Kali Sistem Informasi Keperawatan Nah Nanti Ada Pembahasan Teman-teman Ngapain Aja Kalau Teman-teman Bisa Mengkaji Kalau Meneliti Dengan Koresponden Jawabannya Di Sini Ataupun Bahkan Mengkaji Sebuah Sistem Atau Membuat Desain Menjabarkan Di Sekali Lagi Kalau Untuk Teman-teman Yang Membuat Paper Membuat Desain Sistem Informasi Silahkan Berkonsultasi Ke Saya Tapi Kalau Saya ulang Lagi Kalau Memang Papernya Sifatnya Hanya Testimony Ataupun Kepuasan Pelanggan Teman-teman Bisa Explore Itu Sendiri Karena Paper Kepuasan Pelanggan Itu Sangat Banyak Kepuasan Terhadap Penggunaan Sistem Informasi Keperawatan Yang Perlu Saya Tekankan Teman-teman Tidak Perlu Membuat Paper Yang Benar-benar Baru Tidak Perlu Membuat Paper Yang Benar-benar Baru Dan Meneliti Dari Nol Tidak Karena Dalam Dunia Penelitian Tulis-menulis Kita Itu Harus Merujuk Kepada Penelitian Sebelumnya Ataupun Paper Sebelumnya Kita Amati Kita Tiru Dan Kita Modifikasi Tapi Jangan Tiru 100% Artinya Ketika Nanti Teman-teman Akan Dihadapkan Dengan Plagiarisme Teman-teman Akan Merasa Kesulitan Ya Harapan Saya Banyak Banyak Baca PR Untuk Mata Kuliah Sistem Informasi Keperawatan Selama Satu Semester Ini Banyak Baca Paper Karena Kita Akan Banyak Membahas Teori-teori Terkait Sistem Informasi Keperawatan Mungkin Akan Banyak Dari Paper Karena Saya Sendiri Belum Menemui Literatur Yang Pas Untuk Sistem Informasi Keperawatan Karena Kemarin Katanya Ini Juga Baru Kulikulum Awal Saya Coba Cari-cari Dan Saya Juga Sedang Mencari Satu Tools Alat Peraga Yang Bisa Digunakan Teman-teman Untuk Simulasi Dan Saya Juga Ngasih Challenge Ke Teman-teman Siapa Yang Bisa Duduan Nemuin Satu Alat Apa Namanya Simulator Alat Simulator Atau Alat Peraga Untuk Kita Mempraktekkan Sistem Informasi Keperawatan Boleh Kontak Ke Saya Kita Bahas Lebih Lanjut Ya Saya Akan Belikan Reward Sendirilah Nilai Oke Artinya Saya Menuntut Untuk Keaktifan Teman-teman Sekalian Karena Mahasiswa Itu Sudah Harus Benar-benar Mandiri Ya Sekali lagi Saya Minta Coba Nanti Kalau Ada Waktu Searching Ada Tidak Sebuah Tools Atau Alat Bantu Untuk Mempraktekkan Sistem Informasi Keperawatan Kayak Contoh Kita Mau Melola Data Kita Punya Tools SPSS Ya Untuk Melola Statistik Dan Sebagainya Nah Sama Gambarannya Seperti Sistem Formasi Keperawatan Kita Mau Praktek Tentang Sistem Formasi Keperawatan Itu Pakai Tools Apa Yang Yang Free Yang 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 Bisa Dipakai Pia Laptop Ataupun Pia Mobile Apps Nanti Teman-teman Bisa Cari Saya Ada Satu Satu Yang Kemarin Saya Baru 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 Download Itu Sudah SIMRS Tapi Saya Belum Bedah Lebih Lanjut Karena Kayaknya Kan Jauh Lebih Luas Daripada Informasi Keperawatan Nah Makanya Saya Minta Tolong Juga Teman-teman Dibantu Untuk Cari Simulator Yang Pas Untuk Sistem Informasi Keperawatan Nah Kembali Lagi Ketugas Saya Tidak Akan Membagi Kelompok Tapi Saya Mau Teman-teman Silahkan Bagi Sendiri Kelompoknya Maksimal Dua Orang Maksimal Hanya Dua Orang Nanti Akan Ada Kalau Misalnya Contoh Saya Hanya Saya Tidak Akan Lihat Kelas A Kelas B Saya Hanya Menghitung Total Aja Andai Kata Kelas A Dan Kelas B Ada Yang Mau Join Atau Gabung Satu Kelompok Silahkan Kalau Misalnya 66 Berarti Saya Kita Kita Akan Menghasilkan Paper 33 Item 33 Paper Kenapa Saya Mau Dua Orang Ya Karena Saya Tugas Ini Dibagi-Bagi Oleh Orang Banyak Misalnya Si A Mengerjakan Abstrak Si B Pendahuluan Si C Hasil Si D Nanti Kesimpulan Saya Tidak Mau Pengalaman Menulis Menulisnya Teman-Teman Itu Terbagi Jadi Orang Banyak Ya Saya Mau Ya Syukur-syukur Satu Orang Single Jadi Dia Tahu Mulai Dari Penulisan Judul Sampai Dengan Daftar Pustaka Semuanya Tahu Karena Nantinya Ketika Teman-teman Sudah Tugas Akhir Ataupun Di Akhir Masa Studi Masa Kuliah Teman-teman Akan Banyak Apa Ya Banyak Berkecimpung Dengan Yang namanya Pepper Itu Selama Pengalaman Saya Yang Hancar Ya Harusnya Seperti Itu Nah Untuk 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 Apa Kelompok Saya Minta Si Pen Nanti Silahkan Dikoordinir Kelompoknya Siapa Aja Siapa Dengan Siapa Sekali Lagi Maksimal Dua Orang Mungkin Minggu Depan Satu Minggu Kedepan Silahkan Dikasih Ke Saya Dalam Satu File Aja Excel Jadi Nanti Gini Buatnya Buatnya Gini Aja Gimana Nih Gak Muncul Excel Saya Sebentar Nih Contoh Contoh Saya Punya Punya File File Nama Nanti Cukup Gini Misalnya Ini Dua Orang Muka Kardita Sama Muhammad Fardan Hanafi Ini Satu Kelompok Ini Di Merch Saja Jadi Kelompok Satu Kalau Misalnya Apa Namanya Agak Agak Ribet Yang Mendingan Mendingan Di Ini Aja Gak Perlu Sesuai Urut Absen Tapi Cukup Dikasih Nama Saja Nama Sama Kelompok Ya Misalnya Contoh Ada yang Daftar Kesipen Ini Muka Sama Muka Sama Muhammad Farhan Misalnya Contoh Dia Satu Kelompok Saya Minta Dikinikan Saja Cukup Kelompok Satu Ya Nanti Misalnya Ada lagi Yang Daftar Ada Nesi Fitria Daftar Ya Nurdwi Oktaviani Daftar Ngacak Aja lah Ngacak Siapapun Itu Boleh Karena Saya Nggak Akan Nilai Dari Urutan Ya Jadi Nanti Silahkan Si Si Pen Pakai Excel Ya Model Gini Aja Nanti Teman-teman Anggota Member Kelas Silahkan Mendaftar Ke Si Pen Siapa Dengan Siapa Untuk Tugas Paper Misalnya Ada lagi Yang Daftar Beriskan Daftar Beriskan Dengan Siapa Misalnya Dengan Putri Wulan Daftar Disini Kemudian Kasih Ini Kelompok Tiga Nantinya Minggu Minggu Depan Kan Kita Menentukan Kelompok Terus Minggu Berikutnya File Ini Sudah Harus Disaya Karena Saya Mau Coba Tau Judulnya Apa Dari Teman-teman Yang Mau Buat Paper Artinya Saya Saya Menyarankan Nanti Kalau Membuat Ini Satu Minggu Dipikirkan Dulu Satu Minggu Ini Kedepan Teman-teman Bisa Baca Sebanyak-banyaknya Paper Terus Kemudian Dipikirkan Apa Judulnya Sembari Mendaftarkan Nama-nama Ke Sipen Syukur-syukur Ketika Mendaftarkan Nama Ke Sipen Sudah Ada Judulnya Nanti Sipen Gini Aja Bikin File-nya Ada Tiga Field Nama Kelompok Judul Gak Apa Kalau Kalau Tiba-tiba Si ini Dua orang Misal Contoh Dengan Judul ABC Sudah Ada Judul Tapi Yang kedua Belum Ada Judul Gak Apa Silahkan Nanti Minggu Berikutnya Fokus Ke saya Untuk Menentukan Judul Sipen Paham Ya Halo Iya Pak Bapak Mau Tanya Pak Kenapa Halo Pak Mau Tanya Kan Di Kelas B Ada 31 Orang Kan Di Kelas B Ada 31 Orang Pak Berarti Salah Satu Kelompok Ada Yang Tiga Orang Ya Kalau Enggak Join Aja Sama Yang Halo Join Aja Sama Ada 35 Orang Ya Kelas A 35 Kelas B Kan Ganjil Kan Berarti Ganjil Kalau Ditambah Kan Saya Tadi Bilang Total Dari Kelas A Dan B Itu 66 Orang Ya Bisa Berarti Otomatis Kita Akan Menghasilkan Paper Yang Pas lah Jadi 33 Paper Kan Nah Silahkan Join Salah Satunya Ada Yang Join Ke Kelas A Dan B Cukup Dua Orang Saja Dua Orang Bisa 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 Saya Ya kan Karena Kita kuliahnya masih online ya Kayaknya gak perlu Sering ketemu Jadi gak Gak akan Insya Allah Saya yakin gak akan Ini deh Gak akan Terlalu Apa Kesulitan Ya nanti kalau misalnya Kalau misalnya Ada yang Mau Mau berkorban duluan Kelas A dan B Ada yang saling kenal Sudah berdua aja Supaya nanti Kelas A Bisa terbagi secara rata Kelas B juga bisa terbagi secara rata Artinya kan Saya Kalau Saya Kalau melihat dari sisi Saya Saya tidak akan Melihat kelas Karena Saya juga akan Jadikan satu nih Kelas A dan Kelas B Secara penelian Walaupun Secara identitas Saya bedakan Ya Artinya Kalau sama saya Jangan Jangan Berbicara Dua kelas deh Silahkan A dan B Dirembuk sendiri Karena Teman-teman kan Sudah 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 Saling kenal Artinya Sepertinya Tidak ada masalah Kalau saya bilang Maksimal dua orang Karena sekali lagi Ini untuk tujuan Teman-teman Supaya terbiasa Deadline-nya Selama Satu semester ini Sampai dengan Akhir Akhir Apa namanya Akhir perkuliahan Jadi Nanti Tolong Dibagi Timeline-nya Silahkan Teman-teman Bisa atur Sendiri Kapan Pengerjaan Bagian mana Silahkan Diatur Pokoknya Sampai Dengan Terakhir Pertemuan Sistem Informasi Keperawatan Saya Menginginkan Paper ini Jadi 100% Supaya Saya bisa Mengisi Nilai Untuk Keempat Item Tugas Ataupun Ketiga Item Tugas Karena yang pertama Kemarin Sudah Tiga Item Tugas Yang Ada Di Silahus Gitu Sekilas Tentang Tugas Ada yang Mau Tanyakan Saya Mau Tanya Pak Itu Format Karya Ilmiahnya Dari Bapak Atau Gimana Ya Nanti Saya Share Saya Share Ini Saya Dikasih Pak Rian Nanti Saya Share Ada Lagi Ada Lagi Saya Kemarin Tanya-tanya Ke Pak Rian Ada Nggak Portal Jurnal Di Stickers Kata Beliau Ada Tapi Sekarang Lagi Offline Saya Sangat 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 Apreciate Sekali Teman-teman Yang Berani Upload Paper Kalian Ke Jurnal Online Ya Ke Portal Online Entah Itu Nanti Kita Cari Kita Cari Jurnal Dari Apa Namanya Dalam Dari Stikers Ataupun Dari Luar Nanti Bisa Saya Bantu Ya Nantinya Di Masing-masing Paper Akan Maksimal Tiga Orang Termasuk Saya Sebagai Dosen Pembimbing Paper Karena Paper Itu Harus Ada Nama Pertama Nama Kedua Kemudian Dosen Pembimbing Nantinya Teman-teman Akan Terbiasa Dengan Seperti Itu Pas Waktu Mau Tugas Akhir Kalau Memang Ada Tugas Akhir Di Stikers Tapi Saya Rasa Karena Stikers Aja Punya Portal Jurnal Online Sepertinya Teman-teman Akan Diminta Untuk Nulis Paper Ya Karena Teman-teman Aja Bisa Dapet Paper Sistem Formasi Apa Keperawatan Dari Kampus Mana Aja Masa Teman-teman Tidak Bisa Bikin Harusnya Sangat-sangat Mumpuni Untuk Membuat Paper Terus Nah Saya mau Satu Mention Mention Satu Hal Untuk Daftar Pustaka Teman-teman Mungkin Tidak Terbiasa Untuk Menulis Daftar Pustaka Secara Otomatis Barangkali Saya bilang Tidak Semuanya Mungkin Barangkali Mungkin Sudah Ada yang Paham Tapi Barangkali Juga Ada Teman-teman Yang Kalau Nulis Daftar Pustaka Suka Manual Satu Siapa Dua Siapa Tiga Siapa Nah Saya Sudah Buatkan Video Tutorial Untuk Instalasi Tools Namanya Mendeley Jadi Dia Bisa Otomatis Membuat Daftar Pustaka Atau Bahkan Otomatis Membuat Mention Disini Sebentar Saya Punya Contoh Sepertinya Jadi Kalau Teman-teman Punya Punya Karya Buku Ataupun Ataupun Bahkan Paper Yang Sifatnya Seperti Ini Teman-teman Akan Diminta Untuk Yang Namanya Menjantumkan Sitasi Dan Itu Harus Sangat-sangat Terbiasa Karena Biasa Biasa Kalau Sitasi Itu Kita Bukan Mencatut Kita Mengambil Atau Meretype Pernyataan Orang Sebentar Saya Sambil Carikan Paper Yang Saya Punya Atau Kalau Nggak Ini Kalau Nggak Yang Di Sini Aja Nah Teman-teman Disini Pasti Akan Lihat Ada Yang Namanya Sitasi Pada Tahun Blah 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 Kita Lihat Kita Cari Sitasinya Nah Ini Sitasi Satu Terus Kemudian Ini Dennis Et All 2009 Ini Sitasi Terus Kemudian Nugroho 2020 Ini Kutipan Kutipan Juga Sitasi Itu Berarti Mengutip Apa Yang Ditulis Oleh Nugroho Di Tahun 2010 Kemudian Ada Mana Ada Mana Lagi Juknis SIRS 2011 Nah Sitasi Ini Semua Ini Harus Dijabarkan Kedalam Yang Namanya Pustaka Daftar Pustaka Ada Urutannya Satu Dua Tiga Dan Seterusnya Nah Ini Akan Menjadi Sangat PR Kalau Teman Teman Ngurutin Satu Satu Secara Manual Nomor Satu Mana Misalnya Nomor Satu Tadi Ada Si Sabar Guna Lihati Blablabla 2008 Nomor 2 Miler RH SIM Kita Harus Ngurutin Teman Teman Dari Sini Mana Yang Nomor Satu Mana Yang Nomor Dua Kalau Manual Pusing Kita Harus Lihat Ini Nomor Berapa Kita Hitung Dulu Pusing Kita Ada Yang Namanya Mendeley Supaya Teman Teman Bisa Membuat Citasi Saya Mau Kasih Contoh Misalnya Contoh Saya Disini Saya Sudah Pernah Membuat Citasi Karena Saya Punya Akun Sendiri Oke Agak Lama Nah Ketika Contoh Misalnya Saya Sedang Mengutip Sebuah Pernyataan Dimana Teknologi Adalah Memiliki Sorry Sorry Memiliki Peranan Yang Sangat Penting Di Dunia Industri Nah Saya Otomatis Akan Mengutip Pernyataan Ini Dari Siapa Kita Cari Disini Kita Insert Citation Ayo Keluar Keluar Nah Keluar Kita Cari Papernya Disini Contoh Saya Punya Saya Ngambil Ini Dari Papernya Nih Paper Ini Ini Contoh Saya Ambil Disini Saya Klik Saya Oke Maka Disini Akan Muncul Secara Otomatis Citasinya Nah Pandu N Agus 2016 Ya Kemudian Ini Jangan Lupa Stylenya Pakai American Political Sebentar Medical Kayaknya Ini Kalau Teman-teman Pakai Ini Kayaknya American Medical Association 11 Tapi Kayaknya Tadi Banyak Ini Banyak Paper Yang Yang Pakai Citasi APA Saya Perlu Mungkin Teman-teman Nanti Untuk Effort Lagi Antara Dua Jenis Style Antara Dua Style Apakah American Medical Association Atau American Psikological Association Antara Dua Ini Karena Tadi Di paper Saya Saya Lihat Ada Ini Kita Lihat Lagi Kita Lihat Lagi Ada Yang Pakai Medical Ini Medical Yang Apa Satu Ini Ada Yang Pakai American Psychological Ini Yang Tadi Yang Kedua Kalau Sebentar Nah Kalau Yang Lagi Kita Pakai American Psychological Association Ini Yang Seperti Ini Tapi Kalau Yang Keperawatan Yang Medical Modelnya Kayak Gini Teman-teman Nah Kayak Tadi Kan Yang Bisa Kita Lihat Ini Nanti Di Daftar Pustaka Teman-teman Bisa Tarik Secara Otomatis Caranya Insert Bibliografi Nah Muncullah Disini Ini Otomatis Akan Muncul Ini Yang Pertama Kalimat Pertama Contoh Saya Akan Membuat Kutipan Yang Kedua Contoh Contoh Saya Mengutip Dari Orang Lain Lagi Saya Insert Lagi Saya Cari Paper Yang Mana Katakanlah Inilah Kala Sifrasi Masyarakat Nah Ketika kita citasi ini Dia akan muncul nih Teman-teman Di daftar Pustaka Secara Otomatis So Teman-teman Tidak akan Pernah Ngescroll Scroll lagi Dokumen Untuk cari Ini nomor Bapak Ini nomor Bapak Itu Untuk Daftar Pustaka Itu Sudah Saya Buat Videonya Seperti Biasa Di Kanal Saya Silahkan Dilihat Cara Menggunakan Mendeley Nah Itu Sekilas Tugas Yang Bisa Saya Informasikan Ke Teman-teman Sebelum Masuk Ke Materi Gimana Ada Yang Mau Ditanyakan Bapak Bapak Bisa Pakai Mendeley Gak Gak Bisa Tadi Coba Pak Jelasin Lagi Pak Sebentar Nih Mendeley Bentuknya Pertama-tama Teman-teman Nanti install Dulu Install Mendeley Installannya Juga Sudah Saya Lampirkan Di Kanal Saya Sebentar Bentuknya Kayak Gini Nanti Bentuknya Kayak Gini Bentuk Aplisinya Kayak Gini Kalian Install Di PC Kemudian Ketika Kalian Punya Paper Punya Paper Saya Contoh Ambil Satu Paper Formatnya Bisa PDF Bisa Word Kayaknya Disini Tapi Saya Banyak Menggunakan PDF PDF Tolong Di Drag Kedalam Aplikasi Ini Di Drag Itu Geser Aja File Nya Diklik Jadi Yang Di Direktori Saya Kalau Mau Dibaca Semuanya Download Dulu Semuanya Semua paper Di download Dulu Kemudian Dipilih Mana yang Mau Kamu Baca Mana yang Mau Dijadikan Referensi Kemudian Dimasukkan Kesini Command Delay Ini Bisa Kita Drag Otomatis Akan Masuk Atau Bisa Kita Add Bisa Kita Add Kita Pilih Paper Mana yang Mau Dipakai Contoh Ini Ini Hanya Contoh Ini Paper Saya Saya Tambahkan Dia Akan Nambah Disini Saya Sarankan Semua Ditambahkan Dulu Paper Yang Mau Dibaca Semua Ditambahkan Dulu Ke Mendeley Nantinya Ketika Contoh Teman-teman Mau Nulis Tentang Health And Medicine The Use Of Nursing Information System Tinggal Diklik Aja Disini Klik Dua Kali Akan Terbuka Teman-teman Bisa Baca Di Mendeley Teman-teman Bisa Baca Di Mendeley Misalnya Contoh Saya What Is Nursing Informatik Studies Of Nursing Informatik Have Start To Develop In Parallel With Development In The Field Of Medical Informatik Start Develop Oke Saya Mau Mengutip Pernyataannya Ini Sistem Informasi Keperawatan Telah Dikembangkan Secara Intens Dan Membantu Apa tadi Membantu Pekerjaan Ya saya bilang Pekerjaan Aje deh Keperjaan Perawat Atau Tenaga Medis Medis Saya Mau Ngutip Ini Mau Ngutip Pernyataan Ini Dari Siapa Kita Lihat Tadi Dari Gak ada Namanya Ada nih Dari Ikaikeser Judulnya Adalah The Use Of Nursing Ini Sekali Lagi Papernya Sudah Saya Masukin Ke Mendeley Kita Buka Kita Cari Nanti Disini The Use Of Nursing Nah Saya Habis Mutip Ini Saya Masukkan Citasi Kita Cari Disini The Use Of Nursing Mana Apa Betul tadi Judulnya apa sih The Use Of Nursing Kita Coba The Journal Of Makro Atau Judul Lain The Journal Of Makro The Journal The Oh Tidak masuk ya Hot And Medicine Ya Itu Pak Kayaknya Sebenarnya Sebenarnya Copy Aja Copy Kita Cari Disini Nah Ini Dia Ketemu Ya Saya Ngutip Dari Sini Pernyataan Itu Ketika Saya Klik Saya Oke Ini akan Jadi yang ketiga Otomatis akan muncul di daftar pustaka Ya Nah Untuk Memunculkan daftar pustaka Pakai ini Insert Bibliography Ya Bikin Dulu Daftar pustaka Kemudian Insert Bibliography Akan muncul Urutannya Satu Tadi Dari Papernya Ini Dua Dari Papernya Anur Tiga Dari Papernya Kester Eye Kester Siapa Gak Tau Namanya Health And Medicine Nah Itu Sekilas Untuk Menggunakan Mendeley Aplikasinya Installernya Sudah Saya Lampirkan Di Kanal Saya Ada Linknya Silahkan Bisa Di Download Gak Usah Cari Di Google Tinggal Di Download Kemudian Di Install Setelah Di Install Sekali Lagi Dinget Akan Muncul Modelnya Kayak Gini Nanti Modelnya Kayak Gini Jangan Bingung Nanti Blank Isinya Isinya Blank Gak Ada Isinya Teman Teman Tinggal Drag Filenya Yang Mau Dibaca Ataupun Di Add Bisa Filenya Mana Aja Dimasukkan Kesini Terus Kemudian Bisa Dibaca Disini Jadi PDF Kalian Kumpulkan Silahkan Di Download Semua Untuk Dibaca Sebagai Referensi Gitu Beran Jelas Sudah Pak Bapak Saya mau Nanya Sudah Itu Kan Filenya Ada Di Komputer Kita Sebelumnya Terus Masukin Kemendelai Terus Apakah Itu Masih Ada Di Mendeley Atau Ikut Ke Apus Di Mendeley Demain Delainya Listnya Ada Tapi Tidak Bisa Dibuka Berarti File Tersebut Harus Tetap Keep Di Komputer Kita Kamu Sediakan Satu Folder Aja Untuk Paper Kalau Habit Saya Saya Terbiasa Untuk Menyediakan Satu Folder Khusus Untuk Isinya Paper Karena Kita Memang Guliah Terutama Dosen Juga Harus Banyak Baca Paper Jadi Saran Saya Alokasikan Satu Folder Untuk Paper Apapun Nanti Kedepannya Supaya Kalian Baca Jadi Bisa 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 Tetap Ada Tapi Nggak Bisa dibuka Nanti Disini Terima kasih Pak Ada lagi Bapak Kan Bapak Nyuruh Kita Untuk Buat Paper Itu Dari Satu Jurnal Atau Berbagai Jurnal Referensinya Dari Berbagai Jurnal Referensi Itu Boleh Lebih Dari Satu Bahkan Disuruh Lebih Lebih Dari Sepuluh Bahkan Supaya Tulisan Yang Kita Hasilkan Itu Valid Berdasarkan Beberapa Teori Yang Sudah Pernah Diteliti Sebelumnya Artinya Yang Namanya Nulis Jurnal Itu Tidak Cukup Hanya Nelihat Satu Jurnal Kemudian Kita Tulis Dan Kita Hasilkan Paper Yang Mana Daftar Pustakanya Nanti Cukup Satu Tidak Tidak Boleh Kalau Nulis Paper Nulis Paper Itu Justru Malah Wajib Diperbanyak Daftar Pustakanya Supaya Teori Yang Kita Tuliskan Kedalam Paper Itu Bisa Dipertanggung Jawabkan Kenapa Adanya Daftar Pustaka Supaya Kita Bisa Mempertanggung Menjawabkan Apa Yang Kita Tulis Logikanya Simple Jadi Kalau Nanti Misalnya Teman-teman Nyusun Tugas Akhir Ataupun Bahkan Skripsi Atau Apalah Namanya Di Stigas Teman-teman Juga Wajib Membaca Banyak Buku Ataupun Banyak Paper Supaya Semakin Banyak Referensi Yang Kita Dapat Tulisan Kita Saya Rasa Akan Semakin Berkualitas Jadi Saran Saya Saran Saya Ambil Satu Paper Yang Menurut Teman-teman Mudah Dipahami Satu Paper Yang Mudah Dipahami Dan Bisa Teman-teman Lakukan Research Penelitian Contoh Misal Kepuasan Pengguna Sistem Informasi Keperawatan Gampang Itu Teman-teman Tinggal Bikin Kuisioner Disebarkan Mungkin Ke teman-teman Atau Senior-senior Perawat Yang Sudah Bekerja Ataupun Rumah Sakit Kita Dapatkan Korrespondenya Kita Hasilkan Kalau Tidak Bisa Ketemu Kita Bisa Online Teman-teman Tinggal Nanti Konsultasi Saya Bikin Google Pong Gimana Satu Paper Itu Kita Tentukan Saya Dapat Tema Saya Mau Menulis Tingkat Kepuasan Pengguna Sistem Ini Contoh Sistem Informasi Keperawatan Pada Rumah Sakit ABC Rumah Sakit Pertamina Saya Akan Tentukan Topik Itu Pertama Kali Judulnya Itu Kemudian Saya Cari Papernya Sebanyak Mungkin Terkait Dengan Kepuasan Pengguna Sistem Informasi Keperawatan Jadi Apa Namanya Yang Dibaca Itu Sudah Terarah Sebelumnya Nah Mungkin Kalau Paper Yang Saya Yang Kita Punya Di Direktori Saya Itu Kan Sebagai Langkah Awal Langkah Awal Teman-teman Menentukan Judul Menentukan Tema Yang Sekiranya Teman-teman Kuasai Dan Teman-teman Bisa Lakukan Dengan Mudah Setelah Ketemu Baru Cari Paper Yang Lain Yang Berhubungan Dengan Tema Itu Nantinya Akan Muncul Berbagai Macam Paper Dengan Tema Yang Serupa Kalau Tadi Saya Contohkan Kepuasan Pelanggan Cari Lagi Paper Lain Terkait Dengan Kepuasan Pengguna Kalau Ternyata Di Direktori Saya Banyak Tentang Kepuasan Pengguna Silahkan Di Download Tapi Kalau Kepuasan Pengguna Bisa Juga Paper Asuhan Diambil Karena Apa Karena Teman-teman Mau Ngambil Teori Asuhan Yang Mana Itu Nanti Merujuk Kepuasan Si Perawat Dalam Menggunakan Sistem Informasi Untuk Menunjang Asuhan Nah Teori Itu Kalau Diambil Teman-teman Boleh Mengutip Dari Paper Yang Terkait Dengan Asuhan Tapi Itu Hanya Tips Dari Saya Selebihnya Teman-teman Silahkan Improve Sendiri Karena Nantinya Teman-teman Yang Akan Tahu Tema Apa Yang Mau Ditulis Dan Alurnya Kemana Sekali lagi Tentukan Satu tema Setelah Tentukan Satu tema Atau Judul Nanti Teman-teman Fokuskan Cari Jurnal Yang Lain Itu Dengan Tema Atau Judul Yang Sama Gitu Mumpung 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 Ketemu Silahkan Tanyakan Daripada Lewat Whatsapp Nanti Malah Tidak Jelas Pak Mau Tanya Pak Saya Bingung Mau Nulis Apa Oh Iya Bapaknya Bapaknya Apa Berarti Dari Seluruh Yang Kita Punya Jurnal Kita Hanya Menentukan Satu Tema Gitu Satu Aja Misalnya Kita Punya Banyak Di Direktori Saya Banyak 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 Judulnya Mungkin Ada Apa Ini Saya Buka Saya Lihat Ada Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Keperawatan Dengan Integrated Clinical Pathway Terus Ada Kepuasan Perawat Terhadap Pelatihan Sistem Informasi Kan Judul Ini Dari Dua Paper Tadi Judul Sama Temanya Beda Sudah Bisa Dilihat Secara Sepintas Judulnya Beda Sudah Pasti Penelitian Juga Beda Saya Memutuskan Untuk Memilih Paper Ini Kepuasan Perawat Terhadap Pelatihan Sistem Informasi Dalam Proses Dokumentasi Asuhan Oke Saya Mau Bikin Kepuasan Perawat Terhadap Sistem Informasi Asuhan Di Rumah Sakit Pertamina Misal Ataupun Saya Mau Milih Rumah Sakit XJZ Silahkan Secara Otomatis Saya Sudah Ketemu Judul Saya Tulis Saya Kumpulkan Saya Akan Cari Paper Paper Lain Yang Berhubungan Dengan Kepuasan Perawat Terhadap Pelatihan Sistem Informasi Jadi Supaya Menulisnya Itu Jelas Bacanya Tidak Ngelantur Teman-teman Tahu Apa yang Mau Dikutip Apa yang Mau Dibaca Jadi Jangan Setelah Ketemu Tema Setelah Ketemu Tema Dan Judul Jangan Semua Paper Dibaca Kecuali Ada Bagian-bagian Tertentu Yang Mau Teman-teman Ambil Tapi Adanya Di Paper Tema Lain Boleh Silahkan Itu Nanti Masuk Ke Bibliografi Masuk Ke Citasi Yang Tadi Saya Jelaskan Di Mendeley Otomatis Di bawah Akan Muncul Paper Paper Siapa Siapa Judul Tahun Berapa Contoh Misal Kepuasan Pengguna Teman-teman Akan Mengambil Teori Tentang Bagaimana Cara Membuat Kuisioner Online Yang Baik Teman-teman Akan Merujuk Otomatis Ke Paper Yang Membahas Tentang Bagaimana Membuat Kuisioner Online Yang Penyusunan Kuisioner Apa Namanya Kuisioner Online Yang Baik Nah Ketika Itu Mau Dijadikan Referensi Boleh Dimasukkan Boleh Dimasukkan Jadi Kondisi-kondisi Tertentu Kita Boleh Pakai Paper Yang Tidak Setema Ataupun Satu Satu Ranah Penelitian Bisa Dipahami Nggak Kira-kira Bisa Pak Bisa Oke Pasti mau Nanya Pak Itu Yang Kalau Kuisioner Itu Maksudnya Dia Nanti Kita Bikin Kuisioner Itu Nanti Dicantumin Di Paper Itu Nggak Pak Kuisioner Kalau Memang Ternyata Kuisioner Itu Ada Landasannya Contoh Misal Kamu Cari Kuisioner Tentang Kepuasan Apa Namanya Kepuasan Pengguna Dari Buku A Contoh Ataupun Dari Paper A Nanti Pertanyaan Itu Harus Kamu Cantumkan Karena Ada Dasarnya Dasarnya Adalah Dulu Sudah Pernah Ada Melakukan Uji Penelitian Ini Tapi Sekarang Saya Terapkan Di Rumah Sakit Pertamina Jadi Sumber Pertanyaannya Sama Tapi Objek Penelitiannya Beda Dicantumkan Tapi Tidak Secara Gamblang Misalnya Contoh X Pertanyaan Tentang Kepuasan Pertanyaannya Ini Y Pertanyaannya Apa Z Pertanya Apa Gitu Aja X Z Gitu Aja Jangan Plug Dimasukkan Kesitu Tapi Jangan Lupa Pada Akhir Contoh Quisioner Itu Dikasih Citasi Kamu Ngambil Dari Bukunya Siapa Atau Kamu Ngambil Dari Papernya Siapa Itu Kalau Mau Gampang Pak Kan Quisioner Itu Kita Kalau Mau Nanya Sama Misalnya Orang Di Beberapa Rumah Sakit Nanti Kita Bikin Quiznya Terus Kita Kasih Ke Orang Rumah Sakit Itu Nanti Itu Disimpulin Dijadikan Kayak Dimasukin Ke PPR Itu Atau Gimana Pak Jadi Kita Simpulin Dulu Semua Yang Pendapat Pendapat Mereka Baru Kita Masukin PPR Itu Gitu Ya Betul Jangan 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 Semua Pengolah Dimasukin Betul Kamu Bilang Pertanyaan Kita Sudah Dapat Jawaban Dari Si Koresponden Hasilnya Kita Cantumkan Di Pepper Hasilnya Aja Nah Teman-teman Itu Kalau Mau Gampang Paling Gampang Itu Pakai Google Form Google Form Itu Nanti Ketika Kita Sudah Mau Sudah Bikin Apa Pusioner Contoh Seribu Koresponden Disitu Akan Muncul Nanti Sekian Persen Puas Sekian Persen Tidak Puas Ataupun Sekian Persen Punya Pendapat Lain Jadi Tidak Manual Seperti Yang Biasanya Kita Dapatkan Contoh Misalnya Manual Biasanya Pakai Kertas Diisi Kita Ketik Ulang Di Excel Kemudian Kita Olah Ke SPSS Kita Tahu Hasilnya Sekian Persen Puas Sekian Persen Tidak Puas Terus Grafik Trafiknya Gimana Itu Nanti Kalau Pakai Google Form Teman Tuan Bisa Dapat Hasilnya Langsung Di Google Form Ataupun Bisa Download Isi Koresponden Berupa Excel Untuk Kemudian Diproses Lagi Ke SPSS Itu Enaknya Untuk Google Form Jadi Teman Teman Nanti Bisa Secara Langsung Mendapat Mendapat Jawaban Jadi Kalau Siapa Tadi Yang Tanya Mbak Mbak Ani Kalau Misalnya Mbak Ani Mau Meneliti Kepuasan Pelanggan Tentang Sistem Informasi A Sistem Informasi Rumah Sakit A Katakanlah Pertamina Berarti Mbak Ani Harus Mendeskripsikan Flowchart Ini nanti Bisa Dicarik Flowchart Ataupun Cara Cara Kerja Alur Sistem Dari SIK Rumah Sakit Pertamina Katakanlah Contoh Alur Pertama Pendaftaran Alur Kedua Itu Apa Registrasi Mendapat Perawatan Yang Ketiga Mungkin Ada Diagnosa Yang Lepas Baru Evaluasi Misal Contoh Desainnya Seperti Itu Kamu Dapatkan Dulu Di Rumah Sakit Pertamina Tanya Desainnya Itu Kayak Apa Evaluasinya Kalau Misalnya Ternyata Sudah Dapat Barulah Kita Mengevaluasi Dari Yang Namanya Koresponden Koresponden Kita 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 Menganalisa Kepuasan Puasnya Terhadap Apa Berarti Terhadap Sistem Yang Existing Sekarang Ada Otomatis Kita Harus Tahu Cara Kerja Sistem Yang Sekarang Seperti Apa Itu Yang Pertama Itu Kalau Penelitian Tentang Kepuasan Pengguna Tapi Kalau Untuk Usulan Mengusulkan Apa Sistem Mengusulkan Sebuah Model Sistem Berarti Kalian Perlu Belajar Yang Namanya Analisa Sistem Di SIK Sistem Informasi Keperawatan Mulai Banyak Belajar Belajar Paper Yang Terkait Dengan Sistem Informasi Keperawatan Perancangannya Seperti Apa Baru Nanti Kamu Usulkan Kamu Usulkan Sebuah Desain Rancangan Sistem Itu Kedalam Paper Yang Kamu Tulis Cara Kerjanya Seperti Itu Cara Pola Pikinnya Seperti Itu Oke Ya Oke Pak Ada lagi Kita Kita bahas Total Aja Gak Apa Supaya Nanti Gak Banyak Gak Banyak Ini Pertanyaan Via Whatsapp Mungkin Akan Bingung Kalau Teman Banyak Nanya Via Whatsapp Ya Lagi Saya Tugaskan Minggu Depan Mungkin Sampai Hari Jumat Atau Kamis Semuanya Mendaftar Ke Sipen Sipen Menyerahkan Data Ke Saya Alhamdulillah Syukur Kalau Sudah Ada Judul Kalau Belum Ya Gak Apa Kemudian Minggu Berikutnya Silahkan Tentukan Judul Dan Langsung Kerja Langsung Action Sampai Dengan Akhir Apa Namanya Akhir Perkuliahan Akhir Semester Nanti Silahkan Konsultasi Ke Saya Secara Langsung Gak Apa Kalau Ternyata Butuh Banyak Butuh Banyak Referensi Boleh kok Silahkan Saling Kerjasama Berkelompok Berlima Berenam Silahkan Tapi Tetap Tema Satu Tema Tetap Untuk Dua Orang Maksimal Jadi Misalnya Mau Ada Empat Orang Diskusi Bareng Berarti Mendiskusikan Tentang Dua Paper Karena Masing-masing Dua Orang Satu Paper Dua Orang Satu Paper Gitu Ada Lagi Apa Saya Mau Nanya Pak Yang Tentang Buat Questionnaire Itu Berarti Kita Buat Questionnaire Sendiri Kan Nah Terus Kita Kasih Ke Salah Satu Staff Rumah Sakitnya Tentang Misalkan Kelayakan Sistem Informasi Di rumah Sakit Tersebut Atau Kepuasan Pasien Di rumah Sakit Tersebut Seperti Itu Kan Ya Pak Nanti Kalau Misalkan Questionnaire Yang Udah Diisi Sama Pihak Rumah Sakitnya Nanti Kita Tinggal Ngutip Seperti Teori Teorinya Kan Ya Pak Dari Paper Paper Lain Ya Bener 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 Nah Syukur 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 Sebelum Kamu Buat Buat Kuisioner Kamu Tahu Dulu Teorinya Tentang Kuisioner Kuisioner Kepuasan Pengguna Kan Banyak Tuh Buku E-book Ataupun Sorry Saya Mau Tanya Suara Saya Noise Banget Nggak Nggak Ya Nggak Pak Nggak Pak Syukur Syukur Kalian Bisa Cari Dulu Referensinya Di paper Ataupun Di buku Paper Mana Yang Meneliti Tentang Kepuasan Pengguna Barangkali Di paper Itu Ada Ada Pertanyaan Puisioner Kalian Bisa Ambil Itu Untuk Nanti Kemudian Disebarkan Ke Koresponden Nah Setelah Itu Dapat Baru Kalian Nanti Citasi Paper Yang Kalian Ambil Gitu Ya Iya Pak Paham Pak Oke Sudah Nggak ada yang Tanya lagi Oke Cukup Pak Cukup Kalau cukup Kita Pindah Ke Ini nanti Saya 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 Cantumkan Oke Kita Pindah Ke Materi Kok Masih Pertemuan Satu Oh Sorry Ini sudah Pertemuan Keempat Harusnya Saya Salah Saya Salah Ini Seperti Biasa Silahkan Disimak Setiap pagi Mungkin kita Bangun Karena Dengar Suara Alarm Di HP Kita Sambil Melek Di pinggir Kasur Buka HP Dulu Update Media Sosial Dan Sehabis Madi Langsung Berangkat Kesekolahan Ekojik Online Dan Kalau Mojajan Tinggal Pesan Makan Semua Lewat HP Kita Tapi Pernah Gak Sih Kepikiran Kalau Di Zaman Dulu Semua Teknologi Ini Emang Belum Ada Terus Gimana Sih Rasanya Hidup Di Zaman Sebelum Teknologi Yang Kita Kenal Ditemukan Jadi Lebih Enak Mana Hidup Di Zaman Sekarang Atau Tahun 50an Pastinya Banyak Yang Jawab Lebih Enak Zaman Sekarang 70 Tahun Yang Lalu Jelas Belum Ada Internet Belum Ada Youtube Video Ini Dan Tentunya Belum Ada Smartphone Tiap Pagi Dipangun Ini Sama Jam Waker Kalau Mau Nelpon Orang Kita Harus Pake Telepon Ribet Yang Mesti Diputer Putar Kalau Mau Dengerin Musik Kita Harus Pake Alat Gede Ini Buat Main Piring Yang Gak Kala Gede Berangkat Pergi Mesti Jalan Kaki Kalau Jauh Baru Naik Delman Sungguh Sangat Ribet Tapi Gimana Sekarang Benda Benda Ini Bagaimana Bisa Semua Hal Yang Ribet Ini Dimasuk Ke HP Kita Yang Kecil Jadi Ceritanya Ada Revolusi Yang Dipimpin Sama Teknologi Digital Sebelum Revolusi Ini Penyimpanan Data Masih Berbentuk Analog Atau Tapi Bayangin Dulu Kita Nyimpen Data Masih Ditulis Di Kertas Sedangkan Satu CD Bisa Nyimpen Data Sama Dengan 19 Meter Tumpukan Kertas Dan Akhirnya Zaman Sekarang Kita Udah Biasa Banget Memuin Memori Satu Tera Padahal Kalau Dijadikan Tumpukan Kertas Juga Bakalan Setinggi Gunung Everest Yang Ditumpuk Tiga Ini Karena Semua Data Direkam Dan Dikirim Dalam Bentuk Kode Angka Dan Semakin Teknologi Terus Maju Dan Maju Semua Ujungnya Kesatu Penemuan Yang Penting Banget Internet Munculnya Internet Bikin Perkembangan Teknologi Melesat Kencang Dulu Buat Nonton Film Kita Harus Ke bioskop Dan Ngantri Panjang Banget Buat Beli Tiket Sekarang Kita Tinggal Buka HP Dan Pesan Tiket Online Bahkan Udah Ribuan Film Siap Ditonton Lewat Sentuhan Tangan Untuk Belanja Dan Bertransaksi Kita Nggak perlu Lagi Ke bank Buat Ngambil Uang Di jam Dulu Pun Bank Itu Maka Sistem Barter Alias Nggak Segampang Transaksi Di hari Ini Sekarang Ini Ibaratnya Bank Pun Udah Masuk HP Kita Dan Karena Smartphone Udah Bisa Ngelakuin Apa Aja Banyak Juga Orang Yang Punya Lebih Dari Satu Saking Bayang Pengguna HP Kalau Semua Smartphone Aktif Di Dunia Dijajerin Barisannya Bakal Muterin Bumi 10 Kali Sungguh Sangat Banyak Jadi Kalau Di sisi Teknologi Emang Jaman Sekarang Menang Telak Yang Dulu Perlu Banyak Tempat Penyimpanan Harus Kesana Kemari Atau Harus Nunggu Lama Sekarang Ada Semua Di HP Kita Asal Jangan Sampai Kecanduan Stalking Sosial Media Mantan Tiap Saya Ngelihatnya Waktu Video Ini Di Akhir Jangan Stalking Mantan Kok Banyak Yang Senyum Ya Hari Ini Sebenarnya Kita Belajar Tentang Perbedaan Teknologi Secara Umum General Dengan Teknologi Yang Ada Di Dunia Keperawatan Sesuai Dengan Silabus Yang Kita Punya Oke Perkembangan Teknologi Secara Umum Teknologi Ini Satu Benda Atau Objek Yang Dicitakan Oleh Manusia Bisa Bermanfaat Bagi Kelasaan Hidup Manusia Jadi Berawal Dari Satu Kebutuhan Satu Keinginan Untuk Mencapai Kemudahan Ataupun Membantu Pekerjaan Ataupun Membantu Aktivitas Kehidupan Maka Semakin Kesini Kecerdasan Manusia Semakin Berkembang Otomatis Membutuhkan Ada yang Namanya Alat Bantu Maka Tercitalah Sebuah Alat Bantu Yang Bernama Teknologi Dulu Zaman Dulu Kalau teman-teman Melihat Yang Gambar Ini Gambar Tangan Tangan Orang Zaman Zaman Purba Zaman Dulu Mereka Mereka Menggunakan Intelektual Mereka Kecerdasan Mereka Di zaman Itu Untuk Menyampaikan Sesuatu Kepada Yang lain Jadi Mengidentifikasi Benda-benda Yang ada Di sekitar Lingkungan Tempat tinggal Kemudian Melukisnya Pada dinding Gua Tempat tinggalnya Itu Sudah Termasuk Pemanfaatan Suatu Benda Jadi Jikal bakal Teknologi Ataupun Jikal bakal Perkembangan Kecerdasan Manusia Itu Ternyata Dulu Sudah Di Sudah Di Deteksi Sudah Bisa Di Deteksi Karena Mereka Sudah Memanfaatkan Dinding Sudah Memanfaatkan Batu Ataupun Sudah Memanfaatkan Hal-hal lain Bedanya Dengan Kita Sekarang Kita Juga Memanfaatkan Sesuatu Ya apa HP Tab Computer Sekarang Kalau Kalau Zaman sekarang Ngapel Mungkin sudah pakai Video call Kalau zaman dulu Harus jalan Harus naik Sepeda Kalau zaman dulu Mau kirim-kirim Surat Ataupun Mau Mau saling Menyapa Halo Lagi ngapain Saya Gini-gini Lewat surat Kirim post Tab Stempel Kirim Seminggu Ataupun Tiga hari Baru sampai Sekarang Tinggal buka Handphone Buka password Kalau ada Quotanya Bisa langsung Kirim Kalau Enggak ada Harus Isi dulu Enak kan Tapi sama-sama Kalau mau Teman-teman Pahami Sebenarnya Itu sama-sama Memanfaatkan Sesuatu Sama-sama Memanfaatkan Alat Kalau Zaman dulu Memanfaatkan Batu Kita sekarang Memanfaatkan Ya sekarang Sesuatu Yang sifatnya Otomatis Nah itu Dulu Masa Prasejarah Kemudian Berkembanglah Dulu itu Mungkin teman-teman Pernah lihat Film atau Suplikan apa Di Di Apa Geografik Atau di mana Ada yang namanya Orang purba Membuat Sebuah Signal Ataupun Membuat Sebuah 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 Pola Komunikasi Entah itu Dari genderang Alat Ataupun Dari asap Nah ini Kalau ini Mungkin Sampai sekarang Sangat-sangat Digunakan Terutama Bagi teman-teman Atau orang-orang Yang suka Naik gunung Yang suka Adventure Nah Teori-teori ini Ataupun teknik ini Masih sangat sering Digunakan Supaya Ketika di dalam Hutan itu Mungkin gak ada Sinyal Atau kita Gak bisa Memanfaatkan Teknologi Teknologi terkini Jangan salah Ini juga Teknologi Pemanfaatan Asap Untuk Memunculkan Sebuah Signal SOS Itu adalah Teknologi juga Karena dia Memanfaatkan Sesuatu Dulu Dulu Sangat-sangat Sangat Apa ya Sangat-sangat Berguna sekali Orang Mau Nabuk Nabuk Genderang Untuk Tanda Sesuatu Orang Membuat Asap Menandakan SOS Simple aja Zaman dulu Kalau ada Maling pakai Kentongan Tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong Jadi menandakan Suara itu Menandakan bahwa Ada maling Nah kalau sekarang Simple Tinggal Tinggal Tereak maling Semuanya keluar Ataupun pakai Toamushola Sekitar Ada maling Ada maling Sekarang berarti Teknologinya sudah berubah Sudah gak zaman lagi Kalau ada maling Pakai kentongan Ataupun kalau ada musibah bencana alam Pakai kentongan Sekarang sudah jamannya Gempa Ataupun musibah Musibah bencana alam lain Sudah jamannya sekarang pakai SMS Memberitahukan bahwa Siaga satu Siaga dua Dan lain sebagainya Nah sekarang Lagi kondisi COVID nih Media Media menjadi satu-satunya Alat paling efektif Untuk menyebarkan informasi Coba Kalau gak ada media Ataupun gak ada Internet sekarang Tiba-tiba ada COVID Emang mau ngentongin Satu dunia Satu dunia Kentongan semua kan gak mungkin Jadi Ternyata teknologi itu Dari zaman dulu Sudah benar-benar Sangat dimanfaatkan Tapi hanya Sebatas Kecerdasan Atau intelektualitas Dari manusia Pada zamannya Ya Oke Kemudian Dulu Pernah ada Mesin cetak Pertama kali muncul Di tahun 1955 Sebelum ada printer ya Sekarang Sekarang sudah enak Tinggal masukin file Cetak Masukin kertas Keluar Dulu Harus pakai plat Mesin cetak yang gede Terbuat dari besi Dapat diganti-ganti Itu ribet Jadi munculnya mesin cetak Dulu kayak gitu Kemudian Yang kedua dan yang ketiga Itu ada program komputer Ini pertama kali ditemukan Fungsi dari program komputer Adalah mentransformasi Ya Fungsi sekali lagi Fungsi dari Dari program komputer Adalah Mentransformasi Bahasa manusia Kedalam bahasa mesin Perlu dicatat Mentransformasi Bahasa manusia Kedalam bahasa mesin Itu adalah Fungsi dari Program komputer Ya Contoh Kalau kita mau ngitung Pakai awangan Pakai kemampuan kita Itu terbatas Tapi kalau kalkulator Mesin Ataupun bahkan komputer Yang ada kalkulatornya Sekarang sudah sampai Ribuan digit Beberapa digit Yang tidak kita Capai Yang tidak bisa kita Tidak bisa kita Lampaui Itu bisa dilampaui Oleh mesin Karena apa Karena kecerdasan kita Dipindahkan Kedalam sebuah mesin Melalui Program komputer Kita Punya kita Intelektualitas kita Ditransformasikan Kedalam sebuah mesin Jadi mesin Sangat-sangat Fleksibel Ataupun Sangat Bahkan Bahkan saya bilang Sudah-sudah Stabil benar Tidak akan berubah Kecerdasannya Kecuali manusia Itu sendiri yang akan Merubah Ada pengembangan Telegraf Bahasa Morse Pakai kode Nah ini dulu nih Alat komunikasi Sekarang Mungkin Banyak digunakan juga Kalau Darurat Emergensi Atau mungkin Sawat masih pakai itu Kalau memang Apa namanya Alat komunikasinya Terputus Jadi ada 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 Sandi-sandi tertentu Atau bahasa tertentu Yang mungkin saya juga Tidak paham Tapi ketika itu Dilakukan Sang Penterjemah Kode Morse itu Bisa tahu Oh ini keadaan pesawat Seperti ini Keadaan pesawat Pada jam sekian Seperti ini Ataupun Sekarang Pesawat Sedang mayday Harus SOS Tanpa adanya Alat komunikasi Maka Gelombang itu Bisa dijadikan Simpul Ataupun Representatif Dari kode Morse Kemudian Perkembangan teknologi Lagi Ini ada Telepon 1877 Dulu kayak gini Teman-teman Kalau mau Telepon Dulu Ya zaman dulu Masih susah Saya sendiri Masih Zaman kecil Saya masih Ngalamin Apa namanya Wartel Masih ngalamin Telepon-telepon Yang Telepon duduk Sekarang teman-teman Sudah masuk ke Apa Era-era handphone Ya Dulu saya Masih Masih sekitar 5 tahun Sudah 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 melihat Oh ini orang Banyak Banyak pakai Telepon Wartel ya Kalau telepon Umum di jalan Saya enggak Enggak menangi Mungkin nanti Bisa tanya lah Ke Siapa Orang tua Teman-teman Di rumah Dulu kayak apa sih Perkembangan telepon Modelnya kayak apa Dulu mungkin ada yang gede Kalau saya anak 93an Kita anak 93an itu Menanginya Menangi wartel Wartel Terus kemudian Handphone yang masih gede Yang masih kayak Batu-bata Sekarang udah makin kecil Jadi dulu susah tuh Walau Apa Mau Mau ketemu orang Atau mau janjian Susah Pakai surat lah Pakai Pakai Semacam lah Pakai pager dulu Jamannya pager Kemudian ada Prinsip kartu Performasi Untuk melakukan Penghitungan Sekarang sudah pakai Ya macam-macam Sudah pakai Kalkulator Sudah pakai Sempoa Ataupun Ya banyak lah Banyak hal yang bisa kita Adopt sekarang Ini hanya pengetahuan saja Terus kemudian Ada Kalkulator Ya ini tadi Kelanjutan dari Mesin hitung ya Berkembang Mulai berkembang Kalkulator pertama Terus kemudian Ada juga Komputer elektronik Digital pertama Dimana Dulu itu Zaman dulu Komputer hanya bisa buat Nyimpen file Baca file Buka data Jadi itu sudah termasuk Elektronik Karena dia bisa Menyimpan Bisa Memorizing sesuatu Yang Sifatnya Adalah Harus kita butuhkan Kita simpan dalam Jangka waktu yang lama Ya Tadi Tadi di video di atas Di sebelumnya Coba dibayangkan Kalau misalnya kita punya File Ataupun satu dunia ini File Masih dalam bentuk Kertas Itu tumpukannya Kan Ratusan kilometer Itu Kalau sedunia Semua orang Masih pakai kertas Ternyata Dengan adanya Teknologi Digital ini Semua Data disimpan Dalam bentuk Binary Satu kosong Itu namanya Biner Itu namanya Biner Satu kosong Satu kosong Satu kosong Nah itu disimpan Dalam bentuk Digital Bahkan sekarang Sudah Gak Gak susah Kalau teman-teman Mau cari Satu tera Ataupun Flash disk Yang sudah Sangat-sangat Besar Karena kemajian Teknologi Jadi semua Data yang kita punya Cukup disimpan Kedalam satu Dua Define Coba bayangin aja Kalau Kalau masih Semuanya masih kertas Gak kebayang deh Se Se Gimana Banyaknya Tertumbukan Oke Kemudian Istilah Internet 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 Mulai diperkenalkan Di tahun 1973 1990 Nah ini Dua tahun Sebelum Kelahiran saya Mulai internet Ada internet Terus 91 Sampai sekarang Ada World with Web Yang teman-teman Pakai Kalau buka Website Ataupun Buka Buka Kanal-kanal Tertentu Itu kan pasti Didaulih dengan www.blablabla Itu Teknologinya muncul Di tahun 1991 Oke Biasa Nonton lagi Apa ini Saya gak tau Kita play ya Di negara maju Alat-alat kesehatan Dibuat Se-aplikatif mungkin Bahkan Ada yang dihubungkan Dengan dunia fashion Salah satu Produsen Sepatu olahraga Internasional Mengambil Peluang ini Mengeluarkan Produk fashion Yang bisa Mengukur Detak jantung Sekaligus Mengetahui Seberapa banyak Kita mengeluarkan Kalori Ya Gelang Atau Jam tangan Yang dijual Satu paket Dengan sepatu Bermikrochip Chip Dalam sepatu inilah Yang nantinya Mengirim data Kesehatan si pengguna Ke gelang Ataupun jam tangan Misalnya Rekomendasi Berapa jauh gerak Yang harus kita lakukan Setiap hari Teknologi Teknologi ini telah digunakan oleh tim olahraga di berbagai negara Yakni Untuk memantau progres dari atlet-atletnya Masih menggunakan teknologi mikrochip Produsen pakaian olahraga Rusia juga melengkapi produk pakaian trainingnya dengan chip Chip terletak di dekat organ-organ penting seperti jantung dan hati Berperan untuk mengetahui kesehatan organ saat melakukan olahraga Serta mengetahui porsi olahraga yang berbeda sesuai kebutuhan fisik setiap orang Rekomendasi kesehatan diperoleh dari data yang terkirim langsung ke gadget kita Berikutnya ada teknologi yang membantu penyembuhan bagi yang mengalami masalah pada tulang Teknologi kesehatan ini disebut Bones Karet luntur yang dilengkapi beberapa sensor untuk dapat merangsang perkembangan tulang Khususnya bagi mereka yang mengalami patah tulang Bones dirancang untuk menggantikan fungsi Gibbs Melalui tekanan pada syaraf tertentu Alat ini bekerja untuk membantu memberikan rangsangan gerak Bagi pencinta fashion yang peduli dengan kesehatan kulitnya Gelang stylist yang dapat mengukur suhu udara ini bisa melengkapi penampilan Terintegrasi dengan Gadget memudahkan kita menerima informasi mengenai ambang batas panas Yang mampu diterima tubuh Dengan begitu kita bisa memproteksi tubuh sebelum berpergian Berbeda dengan alat-alat sebelumnya Ada beberapa alat kesehatan yang memang dikhususkan untuk penyandang tunan netra Membantu untuk merasakan apa yang ada di sekitarnya dengan cepat Teknologi yang pertama disebut Eye Assistant Yaitu kamera yang dipasang pada jari tangan Untuk langsung terhubung dengan internet Apa yang terekam di kamera akan ditransfer langsung lewat internet Namun keterbatasan akses internet terkadang menjadi kenalan Alat ini dapat menyimpan apa yang kita lihat melalui kartu memori yang tersedia Apabila kita melihat benda serupa sebelumnya Maka kita dapat dengan mudah mengetahuinya Tidak jauh berbeda produsen kacamata asal Amerika Mengeluarkan kamera mikro yang dapat Dipasang pada kacamata Orcam Mempermudah bagi mereka yang memiliki kekurangan dalam penglihatan Caranya dengan mengirim data ke dalam gadget kita Sekaligus memberikan perbesaran objek yang dilihat Ada pula Mobile Lorm Sarung tangan yang dapat mentransfer sandi komunikasi melalui tangan Yang kemudian ditransfer menjadi audio Sarung tangan ini juga bisa menjadi media mudah untuk melakukan pengetikan di telepon genggam Dengan begitu para penyandang tunanetra dapat dengan mudah berkomunikasi Oke sekilas video ini menerangkan Tentang kemajuan teknologi yang sekarang sudah sangat-sangat umum ya Di dunia kesehatan Mulai dari tadi ada alat deteksi jantung Atau bahkan sekarang sudah banyak dijual jam tangan Yang dia bisa mendeteksi detak jantung Ataupun merekomendasikan olahraga apa yang pas untuk pengguna Jadi mulai-mulai sudah banyak lah penemuan-penemuan tentang itu Kalau zaman dulu kan mungkin masih Nah itu kayaknya waktu pertama kali kita ketemu Saya sudah bilang terkait artificial intelligence kecerdasan buatan Nah itu yang namanya kecerdasan buatan itu sudah tertanam di smartwatch itu yang kecil ya Itu sudah masuk ke kategori kecerdasan buatan Karena intelijensi seorang dokter ataupun seorang tenaga kesehatan Itu ditanamkan ke dalam sebuah microchip yang bisa dipakai oleh pengguna Jadi contoh di microchip itu ditanam bahwa detak jantung sekian bit per second Atau di sekian apa enggak tahu saya satuannya Sekian ini menggambarkan ternyata yang bersangkutan biasanya Diagnosanya ini, 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 dia harus olahraga lebih giat lagi Olahraganya ini waktunya kapan, makannya apa Nah itu bisa sangat-sangat membantu Itu dia sekarang untungnya begitu Mungkin orang sudah sangat aware dengan kesehatannya Lebih baik mengeluarkan sesuatu yang mahal Satu kali bisa dipakai untuk sebagai reminder Sebagai pengingat kesehatan Daripada harus check up terus, check up terus Tapi bukan berarti mengecilkan mekanisme check up kesehatan Tapi kayaknya orang dengan kesibukan sekarang ini Yang luar biasa, banyak orang sudah mulai sibuk Inilah macam, segala ini, enggak sempat Nah itu enggak sempat Kayaknya lebih memilih untuk memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan Yang merepresentasikan sebuah kecerdasan dari tenaga kesehatan Atau bahkan dari dokter Itu sudah hal yang lumrah Kita tidak bisa menolak teman-teman Karena itu adalah kebutuhan yang benar-benar sangat mendasar dari zaman sekarang Dari era sekarang Kita tidak bisa menolak bahwa Oh nantinya semua orang akan teknologi Berarti ya dokter sepi dong, perawat sepi Enggak, enggak, enggak Bukan seperti itu Banyak, ada sesekali saya menemukan Satu orang yang mengeluhkan kayak gitu Tapi buat saya itu kayaknya pemikiran-pemikiran yang Yang sedikit kuno ya Sedikit kuno Artinya kan Saya, kalian Kita yang bekerja di dunia sosial Itu kan bekerja bukan hanya karena Sepi atau tidak sepinya Tapi kita bekerja berdasarkan ilmu Ataupun berdasarkan Sumpah yang sudah pernah kita ucapkan Ataupun nantinya kita disumpah dan lain sebagainya Termasuk saya juga kan dosen sudah enggak bisa Oh nanti kalau ada kelas Ada bayarannya apa enggak Enggak bisa Kita enggak bisa bekerja seperti itu Kita orang-orang seperti kita ini Yang bekerja untuk kalayak, untuk sosial Sudah benar-benar belajar Untuk menerapkan Sudah bukan belajar untuk mencari Sesuatu ya Jadi sudah harus dirubah tuh Pikiran-pikiran seperti itu mungkin Tidak semua Tapi saya pernah punya teman yang Yang berpikir seperti itu Oh sekarang teknologi sudah banyak Oh sorry Ya sudah lah Nanti itu aja lah Jadi orang malah merasa terancam Dengan ada teknologi Tapi orang-orang yang open mind Yang terbuka Justru malah mereka Sangat-sangat Apa Welcome terhadap teknologi Karena mau enggak mau Kita kerja aja Sekarang butuh yang namanya teknologi Nah setelah tadi ada Perkembangan teknologi secara umum Sekarang kita lihat Bagaimana perkembangan teknologi Kesehatan dan keperawatan Dulu pernah ditemukan Mikroskop Sinar X antibiotik Transparansi Awalnya gitu Terus kemudian ditemukannya Alat pengganti organ tubuh manusia yang telah rusak Apa namanya? Transplantasi ya? Benar Kalau penggantian organ tubuh yang rusak Itu apa namanya? Transplantasi bukan? Iya Pak Nah itu Istilahnya itulah Terus kemudian Mulai ditemukan kalian dalam bidang operasi plastik Nah ini Yang tadinya hanya operasi plastik itu Diperuntukkan oleh orang-orang yang memiliki Tingkat kerusakan atau Dampak Yang cukup tinggi Entah itu dari kecelakaan Ataupun dari insiden apa Itu yang mengharuskan Ada operasi plastik Sekarang justru dimanfaatkan untuk Ya menar Merubah penampilan Terus kemudian Ya macam-macam lah Pokoknya Sekarang sudah Sudah mulai Sudah mulai Trendnya ya Trendnya Saya melihat sudah tidak mulai ke arah Suatu yang Bersifat kebutuhan Tapi keinginan Trend Sudah mulai habit Biasa aja Tidak urgent Tapi harus Ya Nah itu Itu tantangan Sekarang ini sebenarnya Di semua Di semua Di semua bidang termasuk Apa namanya Bidang kesehatan Kemudian ditemukannya Peralatan untuk mengolah Sampah dan limbah Sekarang sudah mulai banyak Ada Alat-alat ataupun Mesin-mesin yang sudah bisa Mengolah sampah Ataupun Kemudian mendaur ulang Dan diproduksi lagi Nah itu sudah mulai banyak Oke Apa peran teknologi Bagi layan pemberian asuhan Sekarang masuk ke layanan asuhan Ya jelas Ya jelas otomatis Saya Saya Tidak tahu banyak Saya mau tahu dari teman-teman Asuhan itu apa Asuhan keperawatan Apa sih proses Prosesnya ngapain aja Saya mau tanya Tolong salah satu bisa jelas Apa pak Asuhan dari keperawatan Itu kayak apa sih Bagaimana prosesnya Ada yang tahu Proses asuhan keperawatan Tau nggak Saya nanya loh ini Ada yang bisa menjelaskan Mungkin ke saya Masa iya Iya pak Coba Asuhan keperawatan itu kayak Jadi kita memberikan Pelayanan Ke pasien-pasien kita Dengan menggunakan Kode-kode etik Terus komunikasi yang Terang petik Seperti itu pak Oh jadi Jadi operasional sehari-hari Kayak merawat Pasien Terus kemudian Treatment dan lain Itu Nama lain dari Sorry Nama lainnya Asuhan gitu Iya Jadi intinya Pelayanan yang diberikan Kepada Klien Nah sekarang Ternyata ada pertanyaan Peran teknologinya apa Untuk asuhan Memberikan Oh ini Mulai muncullah disini Memberikan pelayanan yang baik Bagi pasiennya Kalau tadi mbak bilang Pelayanan Pelayanan kepada pasien itu Sudah 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 Harus dan wajib Dilaksanakan Berarti perlu ada Alat pendukung Ya Tadi kalau Di atasnya sebelumnya Peran teknologi Ya mungkin teman-teman Ketika Memeriksa pasien Mencatat suatu Suatu Catatan yang mungkin Harus di Di Apa ya Di record Teman-teman bisa pakai teknologi Entah misal Contoh datang ke Pasien Nyuntik Nyuntik pasien Cek Apa namanya Gula darah Cek Apa lagi Cek tekanan darah Dan sebagainya Biasanya kan Setiap pagi gitu Dicek ya Jadi Dengan adanya teknologi Mungkin entah itu pakai Handphone Ataupun pakai Pakai Alat apa Tab Atau mungkin Teman-teman bisa Kenapa Iya biasanya pakai tab Ya teman-teman bisa Langsung catat disitu kan Langsung catat Masuk ke server Datanya terpusat Besok Ataupun nanti Kalau teman-teman mau buka Tinggal dibuka Datanya Namanya siapa Recordnya Ada Itu pendukungnya Teknologi Tapi Tapi masih banyak juga Kayaknya ya Yang saya lihat Keluar dari ruangan Itu balik ke ruang Ruang perawat Nyatet pakai Pakai kertas Masih ada ya Banyak Pak Yang masih pakai manual Masih banyak Berikutnya Memberikan asuhan Yang tepat Bagi setiap pasien Artinya Kalau Kalau sampai Tulisan tangan Gini Logikanya gini Perawat itu kan Safe ya Kebanyakan kerjanya Memang diminta Seorang profesi Perawat itu diminta 24 jam Standby Karena memang Setiap saat pasien Bisa mendapatkan Reaksi yang berbeda-beda Tapi Kemampuan manusia Ataupun kita Kemampuan jam biologis Kita tidak bisa 24 jam Ataupun 48 jam Stalus Standby Makanya Ada pola Sif di setiap rumah sakit Untuk perawat Nah Sekarang Kalau Setiap orang Punya gaya tulisan Yang berbeda Ataupun Punya gaya Menulis Yang Yang mungkin Setiap orang Tidak bisa Tau Contoh Misal Siapa Misal Contoh Anissa Anissa Safe pagi Dia nulis Pasien A Tensinya Pagi Ini Sekarang tanggal Tanggal 3 Pagi Sekian 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 Nah Tiba-tiba Putri Wulan Nanti malam Masuk Disuruh ngecek Si pasien ini Ada Ada Kendala sesuatu Dia tidak bisa Baca tulisannya Si Anissa Nah itu Itu memang Mungkin Memang jarang terjadi Itu bisa Dihandle dengan Mungkin Telepon Yang si pagi Tapi kalau Sepele-sepele Kayak gitu Tetap terjadi Artinya Nanti Dampaknya Ada Keterlambatan Penanganan Terhadap pasien Otomatis Asuhan Yang Dilakukan Tidak bisa Dilaksanakan Secara tepat Nah sekarang Dengan Ardekanologi Tulisannya Sudah Sudah Seragam Semua Semua orang Bisa baca Kecuali yang Buta huruf Tulisannya Gampang Dibaca Tidak Tergantung Kepada Tulisan Siapapun Jadi Bisalah Nah Maksudnya Dari Asuhan yang Tepat Itu Dari Bantuan Teknologi Itu Seperti itu Kemudian Kebutuhan Dan masalah Yang diterita Pasien Otomatis Ketika Tadi ada yang Bilang Sudah pakai TAP Ataupun Sudah pakai PKE Handphone Kita catat Keluhan Pasien Apa Jam Sekian Apa Keluhannya Sample Darah Bagaimana Hasilnya Kemudian Cek Tensi Darah Berapa Angkanya Otomatis Dokter Dokter Akan Bisa Membajak Ataupun Memberikan Sesuatu Yang sifatnya Tepat Berdasarkan Apa Yang Diderita Oleh Pasien Masalah Masalah Apa Yang Diderita Oleh Pasien Nah Kelemahannya Adalah Satu Kelemahan Teknologi Sebenarnya Adalah Di Data Kalau Sampai Orang Yang Ngurusin Data Itu Tidak Mahir Atau Tidak Punya Kemampuan Yang Mumpuni Dalam Mengelola Data Kemungkinan Hilang Data Bisa Kemungkinan Data Tertukar Bisa Jadi Kalau Perawat Sudah Enak Perawat Dokter Sudah Enak Tinggal Input Terus Kemudian Dibaca Kemudian Di Ambil Keputusan Tapi Yang Jadi PR Adalah Orang Teknologi Yang Melola Data Mereka Harus Benar Benar Paham Dan Tahu Tentang Bagaimana Melola Data Kemudian Didokumentasikan Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Dan Gugat Perawat Itu Sendiri Artinya Kalau Suatu Kondisi Dimana Kita Enggak Stabil Contoh Kemampuan Kita Manusia Kan Terbatas Kita Nulisnya Lagi Mut-mutan Tiba-tiba Ada Sesuatu Yang Sifatnya Urgensi Dan Harus Kita Pertanggungjawabkan Kita Tidak Akan Repot Dengan Tulisan Kita Sendiri Jadi Sudah Masuk Sistem Record Ada Semuanya Serba Disiplin Kemudian Pengumpulan Pemilihan Pengolahan Dan Penyimpanan Informasi Hasil Asuhan Terkait Dengan Perawat Ya Mungkin Kalau Ini Bisa Dijadikan Bahan Evaluasi Juga Untuk Menjalankan Tempat Sakit Ataupun Tempat Tempat Lain Untuk Mengevaluasi Bagaimana Perawat Itu Kerja Cara Kerjanya Bagaimana Disiplin Atau Tidak Sesuai Atau Tidak Antara Diagnosa Dengan Penanganannya Itu Bisa Dilihat Dari Sistem Sekarang Kalau Sistem Sudah Mulai Expert Makanya Pertama Kali Kita Ketemu Saya Bilang Sekarang Sudah Saatnya Teman-teman Fokus Belajar Ke Keilmuannya Ke Dunia Perawatnya Tapi Jangan Buta Sama Teknologi Kenapa Karena Kalau Teknologi Sudah Sangat Sangat Mumpuni Sudah Sangat Expert Kesalahan Kecil Dari Teman-teman Bisa Terdeteksi Dan Bisa Terlacak Misal Contoh Tadi Bagi Tensi Si A 80 Terus Kemudian Anissa Perawatnya Datang Ngasih Obat Ini Didokumentasikan Semua Kepada Sistem Kok Tensi Sekian Dikasih Obat Ini Kamu Gimana Sekarang Dengan Sistem Sangat Mudah Dilacak Jadi Tidak Perlu Ribut Tidak Perlu Apa Tinggal Kita Lihat Sistem Bagaimana Ternyata Anissa Tadi Bagi Ngasih Obat Sekian Sekian Jadilah Itu Si perawat Yang Pesangkutan Harus Mempertanggungjawabkan Apa yang Dia Kerjakan Makanya Tugas Kita Sekarang Adalah Benar-benar Fokus Mempelajari Menguasai Bidang Yang Sekarang Sedang Kita Tekuni Ya Kalau Teman-teman Ya Perawat Jadi Benar-benar Harus Ngelotok Nanti Urusan Administrasi Serahkan Ke Teknologi Artinya Silahkan Belajar Dengan Tekun Silahkan Kuasai Silahkan Menjadi Ahlinya Di Dunia Kesehatan Tapi Tolong Saya Ingatkan Teknologi Jangan Ditinggalkan Jadi Karena Kalau Di Agama Saya Di Agama Islam Itu Sesuatu Yang Bukan Ahlinya Kalau Diserahkan Kepada Orang Bukan Ahlinya Ya Hancur Jadi Artinya Jangan Setengah-setengah Kalau Sudah Mau Turun Terjun Sekalian Langsung Kemudian Tujuan Pengembangan Sistem Informasi Asuhan Memudahkan Perawat Dalam Mendokumentasikan Asuhan Menjaga Dokumen Agar Tidak Mudah Rusak Dan Hilang Jangan Waktu Dan Jangka Waktu Mungkin Ratusan Tahun Kuluhan Tahun Kapan Kita Mau Buka Dokumen Lagi Itu Bisa Direksi Contoh Ada Kasus Malpraktek Tahun Ini 20 Tahun Lagi 30 Tahun Lagi 50 Tahun Lagi Masih Bisa Diungkap Dengan Adanya Teknologi Coba Kalau Malpraktek Hanya Didokumentasikan Kalau Sorry Kalau Praktek Hanya Didokumentasikan Kedalam Sebuah Dokumen Yang Kertas Atau Apa Ketika Itu Dinyatakan Sebuah Mal Pada Tahun Tahun Berikutnya Mungkin Akan Kesulitan Mencari Dimana Dokumen Yang Dimana Dokumen Mana Nah Sekarang Kalau Dengan Ada Teknologi Semua Harus Serba Hati Hati Makanya Sebenarnya Teknologi 100% Bagi Teman-teman Yang Belajarnya Malas-malasan Kalau Belajarnya Malas-malasan Nanti Prakteknya Juga 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 Gak Maksimal Terus Kemudian Sebagai Bahan Belajaran Bagi Calon Tenaga Perawat Sebagai Kompetensi Dasar Dalam Pelayanan Pada Masyarakat Harusnya Mungkin Kalau Perawat Apa Koas Bahasanya Benar Sama Kayak Dokter Koas Benar Mungkin Nanti Kalau Kalau Ada Teman-teman Akan Dilatih Menggunakan Teknologi Mungkin Dengan Data-data Yang Sudah Pernah Kerekord Atau Data-data Yang Sudah Dulunya Pernah Ada Terekam Akan Dibuka Lagi Supaya Teman-teman Tahu Bahwa Pembelajaran Teman-teman Itu Tidak Hanya Sekedar Teori Tapi Praktek Sudah Tahu Datanya Ini Penyakit Ini Penangannya Ini Penyakit Ini Obat Ini Teman-teman Harus Tahu Nah Itu Fungsi Dari Teknologi Sekali Lagi Kalau Masih Kertas Sudah Tamat Kita Sudah Mulai Sudah Mulai Ya Harus Menyesuaikan Diri Rancangan Sistem Informasi Pencatatan Asuhan Keperawatan Ini Saya Ambil Dari Paper Salah Satu Teman-teman Yang Upload Di Direktori Yang Pertama Ada Gambaran Desain Login Sistem Informasi Login Teman-teman Tahu Itu Halaman Login Rancangan Sistem Informasi Keperawatan Kemudian Ada Tampilan Antarmuka Interface Interface Itu Kalau Teman-teman Buka Suatu Aplikasi Disitu Ada Login Ada Username Ada Password Mungkin Ada Informasi Ada Kontakt As Terus Kemudian Ada Beranda Ada Profile Itu Susunan Itu Susunan Itu Di dalam Satu Page Atau Satu Windows Itu Namanya Interface Antarmuka Ya Ingat-ingat Kemudian Nah Ini Contohnya Kelihatan Pengkajian Nah Ini Kalau Di Paper Yang Teman-teman Cari Itu Di awal Sistem Informasi Yang Mengkaji Itu Susunannya Seperti Ini Mengkaji Apa Namanya Pasien Ya Pengkajian Ini Ada Pengumpulan Pengaturan Validasi Dokumentasi Data Isinya Ada Nama Nomor Rekam Medis Umur Pekerjaan Nah Ini Ada Keluhan Utama Otomatis Sudah Tidak Lagi Pakai Tulis Tangan Berkasnya Dibawa Dilampirkan Sama BPJS Kemudian Kalau ketemu Dokter Itu harus Dilampirkan Kalau ke Administrasi Tidak Tidak Perlu Harusnya Kalau Dengan Adanya Informasi Seperti Sudah Kita Masukkan Datanya Sekian Tanda Vital Pengajian Keluhan Utama Apa Riwayat Penyakit Sekarang Apa Dibaca 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 Dokternya Dokternya Menyimpulkan Kemudian Adanya Penanganan Lebih Lanjut Dan Menyelesaikan Administrasi pun Sudah Berdasarkan Tindakan Tindakan Yang Dilakukan Oleh Rumah Sakit Ataupun Klinik Ataupun Puskesmas Jadi Semua Sudah Terpusat Ini Pengajian Pertama Ini Juga Ada Versi Lain Versinya Hamzah User Interface Kayak Gini Untuk Pengajian Ada Saya Enggak Paham Ada Berproduksi Ini Hanya Sekedar Informasi Aja Teman Teman Bisa Banyak Baca Di Paper Kemudian Diagnosis Pernyataan Atau Kesimpulan Tentang Sifat Dan Fenomena Ini User Interface Seperti Ini Bayangkan Kalau Diagnosis Hanya Sekedar Kertas Di Coret Tidak Tidak Akan Terdokumentasi Dengan Baik Makanya Disini Ada Nama Nomor RM Umur Kemudian Ada Diagnosis Keperawatannya Rencana Tindakannya Apa Ini Sudah Ada Jadi Di Dalam Sistem Informasi Ini Segala Kemungkinan Segala Kemungkinan Yang Terjadi Di Dalam Sebuah Diagnosa Penyakit Itu Ada Disitu Ya Otomatis Dokter Ataupun Orang-orang Yang Berwenang Untuk Menentukan Tindakan Oleh Pasien Dapat Mengambil Informasi Secara Secara Jelas Dan Akurat Tidak Hanya Berdasarkan Soretan Tulisan Tangan Atau Dari Sebagainya Ya Ini Sekilas Saja Sama Kok Sama Ini Hanya Diagnosis Versi Layla Yang 2015 Dari Pepper Kemudian Ini Diagnosis Versi Hamza Hanya User Interface 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 Beda Kemudian Intervensi Setiap Tindakan Berdasarkan Pengetahuan Yang Perawat Lakukan Untuk Meningkatkan Hasil Pada Pasien Tampilan Bagian Perencanaan Terjadi Diagnosa Keperawatan Tujuan Keperawatan Rencana Tindakan Berarti Kalau Intervensi Ini Masuk Kayak Yang Diatas Tadi Ini Sudah Masuk Ke Intervensi Juga Rencana Tindakan Tujuan Keperawatan Dan Diagnosa Sama Rencana Intervensi Oke Kalau Di Hamzah Beda Lagi Intervensi Dibedakan Diagnosa Identifikasi Ini Teman-teman Jangan Bingung Ini Hanya Salah Satu Interface Atau Salah Satu Apa Ya Fitur Aplikasi Dalam Mendukung Aktifitas Kesehatan Atau Keperawatan Oke Ini Ada Implementasi Setiap Tindakan Berdasarkan Penilaian Klinis Pengetahuan Yang Perawat Lakukan Untuk Meningkatkan Hasil Pasien So Kenapa Saya Tunjukkan Ini Karena Nanti Saya Mungkin Akan Ada Soal Seperti Ini Tolong Buatkan Sebuah Interface Yang Menunjukkan Sebuah Implementasi Ya Sebuah Implementasi Dari Penanganan Pasien Nah Nanti Teman-teman Gambar Gambar Secara Langsung Entah itu Pakai Tulisan Tangan Ataupun Nanti Ngetik Nanti Kita Lihat Gimana Teman-teman Gambarkan Implementasi Itu Di dalamnya Ada apa Aja Interface Kita sedang Belajar Sistem Informasi Artinya Belajar Membuat Interface Atau Membuat Tampilan Yang Di Dalamnya Memunculkan Sebuah Implementasi Dari Penanganan Atau Pengasuhan Asuhan Keperawatan Jadi Contoh Saya Mau Tolong Saya Buatkan Desain Interface Dari Apa Namanya Pengkajian Sebuah Pengkajian Berarti Teman-teman Langsung Tersuju Ke sini Modelnya Di Pengkajian Itu Ada Nama Ada Nomor RM Umur Pekerjaan Sekiranya Data-data Yang Diperlukan Untuk Administrasi Pasien Di Level Pengkajian Jadi kan Rumah sakit Kan Tidak Langsung Menangani Pasien Langsung Dimasukkan Ke ruang Perawatan Masuk Terus Kemudian Kecuali Darurat Kecuali IGD Tapi Kalau Normal Normalnya Otomatis Harus Ada Data-data Yang lengkap Nama Umur Pekerjaan Mungkin Nanti Saya Akan Berikan Soal Tolong Gambarkan Sebuah Interface Yang Menggambarkan Tentang Pengkajian Pasien Atau Mendapatkan Data Pasien Teman-teman Susun Gambarnya Kayak Gini Teman-teman Susun Aja Mulai Ada Nama Kemudian Pekerjaan Otomatis Ini Penting Hal-hal Yang Penting Untuk Seorang Pasien Mendapatkan Pelayanan Baik Teman-teman Harus Tahu Hal-hal Yang Penting Yang Bisa Dimasukkan Kedalam Sebuah Sistem Supaya Penanganan Nanti Bisa Berkesin Ambungan Jadi Kita Tahu Nama Ini Nomor Urut RM Ini Penanganannya Apa Diagnosanya Apa Kemudian Kalau ada Sakit Lagi Bisa Ketahuan Karena Ada Nomor RM Otomatis Tadi Tadi Saya Jelaskan Ada Pasien A Dengan Penyakit Ini Kok Merebet Kemana-mana Karena Gula Otomatis Kan Kita Ngelihat Diagnosa Terus Kemudian Tracking Penyakitnya Dari mana Kalau Tidak Dari RM Teka Medis Orang-orang Yang Desain Sebuah Sistem Atau Sebuah Interface Untuk Sistem Itu Harus Tahu Kebutuhan Dari Pasien Keputuhan Administrasi Terhadap Pasien Itu Harus Tahu Makanya Teman-teman Sering Baca Sering Belajar Terkait Dengan User Interface Dari Sistem Informasi Keperawatan Di Paper Banyak Ataupun Di Buku-buku Lain Oke Kemudian Apa lagi Implementasi Sudah Evaluasi Sudah Nah Kita Masuk Ketugas Yang Tadi Saya Bahas Saya Sudah 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 Buatkan Disini Nanti Silahkan Dilihat Saya Upload Di Drive Nanti Teman-teman Silahkan Download Di Drive Aja Materinya Saya Tidak Akan Share Materi Secara Langsung Ke Sipen Karena Gede Agak Gede Materinya Jadi Nanti Saya Masukkan Ke Drive Linknya Nanti Saya Baru Saya Share Ke Sipen Silahkan Teman-teman Download Dari Link Dua Kelompok Masimal Dua Orang Sekali Lagi Saya Ulang Referensi Tentang Sistem Formasi Ada Di Link Ini Link Ini Nanti Isinya Paper Yang Teman-teman Download Ini Nanti Kalau Teman-teman Mau Melihat Videonya Tapi Sudah Saya Upload Di Kanal Saya Silahkan Pelajari Dan Silahkan Download Dulu Main Delay Di Kanal Saya Oke Tepat 9.58 Dua menit Lagi Jangan 10 Saya Mau Nanya Pak Yang Untuk Questionernya Nanti Questionernya Itu Otomatis Kita Kasih Ke Pihak Rumah Sakit Yang Mau Kita Neliti Misalkan Saya Mau Neliti Rumah Sakit Hermina Tentang Kepuasan Pelagang Misalkan Kalau Misalkan Rumah Sakitnya Itu Minta Surat Untuk Neliti Gimana Pak Soalnya Kan Gak Mungkin Misalkan Pihak Rumah Sakit Maksudnya Kita Langsung Ngirim Questionernya Gitu Gitu Gak Mungkin Pastikan Ada SOP Kita Neliti Rumah Sakit Tersebut Jadi Gini Ini Sifatnya Tugas Tugas Mata Kuliah Bukan Penelitian Yang Heavy Tugas Akhir Jadi Kalau Memang Ternyata Ada Badan Cari Yang lain Saran Saya Cari Cari Yang Penelitian Itu Tidak Perlu Effort Banyak Kayak Analisa Sistem Nanti Banyak Teman Teman Misalnya Ada Paper Yang Mengusulkan Sebuah Paper Yang Terkait Dengan Pengusulan Pengusulan Sebuah Rancangan Sistem Terhadap Apa Namanya Sistem Informasi Rumah Sakit Tidak perlu Menyebutkan Rumah Sakitnya Itu Bisa Nulis Nulis Paper Tidak Tidak Selalu Diawali Dengan Penelitian Yang Terjun Kelapangan Sebenarnya Dengan Kita Berkonsep Kita Punya Konsep Pemikiran Bagaimana Cara Menyusun Sistem Informasi Yang Baik Di Dalam Sebuah Rule Sistem Informasi Rumah Sakit Kita Bisa Tulis Itu Paper Artinya Kita Tidak Perlu Menyebutkan Rumah Sakit Mana Tapi Yang Jelas Sudut Pandangnya Kita Tawarin Konsep Ini Untuk Sistem Informasi Rumah Sakit Siapapun Rumah Sakit Boleh Pakai Karena Ini Adalah Paper Tapi Kalau Ada Teman-teman Yang Mau Niat Untuk Penelitian Langsung Silahkan Mungkin Izin Kalau Emang Ada Mau Surat Dari Kampus Silahkan Izin Kalau Diberbolehkan Kalau Tidak Jangan Dipaksakan Karena Ini Sifatnya Sifat Hanya Latian Saya Tidak Mau Terlalu Membebani Teman-teman Artinya Saya Hanya Ingin Teman-teman Terbiasa Menulis Paper Tapi Tanpa Harus Ada Effort Yang Banyak Contoh Saya Saya Sering Nulis Paper Tapi Saya Jarang Banget Penelitian Ke Lapangan Karena Paper Yang Saya Tulis Kebanyakan Konsep Saya Memikirkan Sebuah Konsep Bagaimana Membangun Sebuah Aplikasi Yang Bisa Mendukung Apa Namanya Sebuah Sistem Sekolahan Sistem Siakat Sistem Akademik Pendidikan Saya Tidak Perlu Terjun Ke Kampus Saya Tidak Perlu Minta Ijin Kampus Cukup Saya Bilang Bahwa Konsep Saya Seperti 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 Berdasarkan Penelitian Yang Sudah Pernah Ada Otomatis Penelitian Yang Sudah Pernah Ada Sudah Pernah Meneliti Ataupun Sudah Pernah Terjun Kelapangan Nah Itu Dia Fungsinya Paper Yang Sudah Ada Itu Adalah Paper Paper Yang Sudah Diuji Sudah Pernah Melakukan Penelitian Ataupun Bahkan Konsep Juga Jadi Kita Bisa Ambil Konsep Pemikiran Mereka Kita Adop Kepada Konsep Pemikiran Kita Kemudian Kita Tulis Disitu Jadi Saya Mohon Jangan Dibuat Susah Sama Teman-teman Buat Enjoy Aja Kalau Enggak Mampu Harus Penelitian Langsung Ya Sudah Silahkan Apa Artinya Enggak Perlu Dilanjutkan Tapi Cukup Dengan Tema Lain Ataupun Judul Lain Yang Sifatnya Sedikit Ringan Jadi Saya Hanya Menuntut Teman-teman Untuk Kreatif Secara Berpikir Kreatif Dari Suatu Masalah Bisa Teman-teman Tuangkan Kedalam Suatu Paper Kemudian Dipresentasikan Itu Itu Saja Buat Saya Jadi Termasuk Teman-teman Tanya Bukan Lain Gimana Sistem Informasi Teman-teman Misal Contoh Saya Tiba-tiba Kepikiran Gini Saya Mau Tanya Ke Teman-teman Saya Yang Perawat Juga Tentang Implementasi Sistem Informasi Keperawatan Di rumah sakit Saya Punya Teman-teman Yang Kerja Di rumah Sakit Saya Tanyain Semua Gimana Di rumah Sakit Kamu Ada Informasinya Apa Enggak Enggak Ada Ternyata Dengan Gak Ada Tuh Aku Susah Aku Gini Gini Ada Lagi Teman Yang Lain Bilang Oh Ada Dengan Ini Saya Terbantu Makanya Saya Bisa Kerja Dengan Teliti Dan Blah Blah Nah Dari Situ Sudah Bisa Dijadikan Pelitian Kamu Kumpulin Semua Data Data Tentang Itu Kamu Olah Kemudian Kamu Simpulkan Bahwa Ternyata Keberadaan Sistem Informasi Keperawatan Sangat Penting Berdasarkan Apa Berdasarkan Koresponden Yang Saya Ambil Secara Cuma Cuma Jadi Gak Harus Bener Bener Kamu Effort Usaha Secara 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 Apa ya Secara Secara Total Gak Perlu Itu Nanti Di bagian Kamu Kalau Kamu Sudah Mulai Tugas Akhir Ataupun Sudah Mulai Serius Di Semester Semester Akhir Gitu Ya Saya Mungkin Nanti Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Ke Whatsapp Ataupun Saya Dicarikan Waktu Kalau Mau Bimbingan Untuk Paper Silahkan Tapi Yang Jelas Saya Mungkin Ada Waktu Kalau Sering Sering Silahkan Pagi Janjian Dulu Kalau Mungkin Saya Ada Banyak Kerjaan Kita Bisa Meeting Malamnya Ya Gitu Aja Pola Pola Saya Silahkan Janjian Dulu Di Pagi Nanti Saya Carikan Waktu Kalau Memang Mau Komunikasi Untuk Paper Oke Gitu Aja Karena Saya Ada Jam Lagi Ada Ngajar Lagi Nanti Pertanyaan Lebih Lanjut Silahkan Di Sesi Lain Boleh Saya Terbuka Silahkan Gitu Aja Teman-teman Terima kasih Atas Atensinya Dan Kehadirannya Kurang lebih Mohon maaf Sekian Dari Saya Assalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Terima kasih Pak Terima kasih Terima kasih